Intro Mari kita buka bersama-sama di Yesaya 54, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima Yesaya 54, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima Kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang terbaik yang bisa kita berikan Karena saya percaya bahwa iman timbul akan pendengarkan firman Kristus Mari kita baca bersama-sama, ada siap yang siap katakan Yes Satu, dua, tiga Bersorek-soreklah hai si mandu yang tidak pernah melahirkan Bergembiralah dengan sorak-sorek dan memekiklah Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin Sebab yang ditinggalkan suaminya akan lebih banyak punya pelibayanan daripada yang bersuami firman Tuhan Lapakanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tempat kediamanmu Janganlah menghematnya Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah koko-koko patokmu Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu Ayat yang kelima kita baca dengan lebih baik lagi Satu, dua, tiga Sebab yang menjadi suamimu ialah dia menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya Lanjut lagi belum selesai Yang menjadi penembusmu ialah yang makudus ala Israel Ia yang disebut ala seluruh bumi Waktu saya merenungkan ini Bapak Ibu Saudara Ternyata Tuhan itu punya rencana yang melampaui keadaan dan situasi kehidupan kita Apapun yang kita alami hari ini Kalau Tuhan berkata ini loh Kamu harus bersorek-sorek hai si mandul yang gak pernah melahirkan Bergembiralah dengan sorek-sorek dan memekilah hai Engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami Kok bisa ya orang mandul bisa bersuka cita Bahkan orang mandul tuh kayak bisa punya lebih banyak anak loh Suami aja gak punya Tapi firman Tuhan menjawab semua itu dengan gamblang sekali Bahwa di ayat yang kelima Bahwa ia yang akan menjadi suamimu ialah penebus Israel Perhatikan disini Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya Yang menjadi penebusmu ialah yang makudus ala Israel Ia disebut ala seluruh bumi Dialah yang menjadikan kita Kok bisa ya orang itu bisa bersuka cita di dalam tekanan Kok bisa ya orang itu bisa terus kuat ya Kenapa ya orang ini padahal sudah dianiaya Ditusuk dari belakang di fitnah mungkin Atau mungkin dengan kekerasan fisik Tetapi kok bisa ya dia bisa menjalani Bisa mengasihi Bisa melayani Kok bisa Sebetulnya dianya gak bisa Tetapi karena ada ala di dalam dirinya Yang memampukan untuk dia mengatasi segala sesuatu Saya waktu menurunkan firman Tuhan ini Iya ya Jadi kalau kita punya Tuhan itu cukup sebetulnya Kalau kita punya Tuhan itu cukup bagi kita Loh tapi kalau gak punya uang sama aja Kita gak cukup Pak Saya percaya kalau kita punya Tuhan Dia akan mencukupkan kebutuhan kita Tapi seringkali kita hanya berpusat kepada apa yang kita butuhkan Yaitu apa Finansial mungkin Atau terobosan mungkin Atau sesuatu yang kita rasanya Aduh gimana ya Kita cuma mau lihat Hanya tangannya Tuhan Kalau hamba-mba Tuhan berkata bahwa Jangan cari tangannya cari peribadinya Tapi seringkali kita gak paham hal itu Yang kita butuhkan adalah Kita cuma butuh hari ini Apa yang kita butuhkan hari ini adalah Mungkin makanan, minuman, terobosan, kesembuhan Cuma itu yang dicari Kita lupa cari Tuhannya Atau kita cari Tuhan tapi kita hanya cari Apa yang kita butuhkan Jadikanlah Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita Bukan yang lain Jadikanlah Tuhan sebagai pusat kehidupan kita Bukan yang lain Waktu Tuhan menjadi pusat kehidupan kita Segala sesuatu Pasti terjadi Jangan pernah lupakan Tuhan Bapak Ibu Saudara Menanglah atas keadaan Itu adalah judul firman saya pagi hari ini Menanglah atas keadaan Kita gak boleh Terus Terus Sedih gitu Bersorak-sorlah Hai si mandul Yang tidak pernah melahirkan Itu ngomong apa sih Ayo gitu loh Lebih pede Bersorak-sorlah Percayalah Kalau ada Tuhan Segala sesuatu mungkin kok Ah Pak pendeta bisa ngomong Ngomong sih gitu Bisa ngomong Bisa ini Saya yakin dan saya melihat dengan kepala sendiri Segala sesuatu itu mungkin terjadi Asal kita punya Tuhan Loh tapi nyatanya sudah sekian lama Aku gak punya anak Udah sekian lama Aku menantikan jawaban doa Tapi aku gak terima Ada waktunya Tuhan Asal ada Tuhan disana Tuhan bisa bekerja kapan saja Seturut dan kehendaknya Dengan waktu Tuhan Bukan dengan waktu kita Mungkin Tuhan lagi ajarin sesuatu Kalau kita perhatikan Kenapa kok Tuhan tidak jawab doa kita dulu Kenapa kok Rasanya kok Tiba-tiba Tuhan tuh kayak belum 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 Menjawab apa yang kita rindukan Atau kita butuhkan Akhirnya yang kedua ngomong gini loh Karena engkau belum siap Siapin dulu loh Tendamu Siapin dulu loh Siapkan dulu tempatnya Kita pengen dipakai Tuhan besar Kita pengen ngalami Tuhan Tapi kadangkala kita lupa Tidak mempersiapkan diri Untuk kita bisa menghandle berkatnya Kadangkala kita cuma minta Tuhan Tolong kami Tolong kami Tapi cuma hanya pertolongan Setelah ditolong Tuhan Kita mau ngapain Apakah berhenti sampai situ Atau kita punya pemikiran Apa lagi Tuhan berkata demikian Lapangkan dulu tempat kemahmu Bentangkan tempat tenda kediamanmu Besarin dulu hatinya Jangan menghematnya Panjangkan tali-tali kemahmu Punya mimpi yang jauh lebih besar Dan pancangkanlah koko-koko patokmu Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa Lu gimana wong mandul? Lu gimana ini firman Tuhan ini Wong mandul kok? Kok sudah dia omong keturunanmu Keturunanmu Ini mandul udah gak ada Ini sudah dead end Kita gak bisa lihat masa depan Haram mungkin bisa Tuhan Gak mungkin Tuhan Gak mungkin Kenapa kok patah Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa Gak mungkin Dan akan mendiami kota-kota sunyi lagi Waduh Jangan takut Sebab engkau tidak akan mendapat malu Dan janganlah merasa malu Sebab engkau tidak akan tersipu-sipu Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu Dan tidak akan mengingat lagi aib kejadaanmu Tuhan tuh kayak bilang gini loh Ingat loh kepada firmanku Yang akan menjadikan segala sesuatunya Oh yes Tuhan Problemnya Dari si Tuhan Dia akan menggenapi janjinya Dari sisi kita Apakah kita Mau pegang firman Tuhan Mari kita lihat sebuah kisah yang cukup menarik buat saya Saya merenungkan firman Tuhan ini Satu raja-raja 17 Maaf Dua raja-raja 3 aja Dua raja-raja 3 Dua raja-raja pasal yang ketiga Ayat yang ke delapan Sampai dengan yang ke sembilan belas Ini peperangan 3 Ini peperangan 3 keraja Raja-raja 2 Raja Samarian Dan Raja Edom Coba kita lihat dulu aja deh Supaya kita bisa lihat Gitu ya Ada tiga raja yang bersekumpul jadi satu Melawan Bani Moab Ini cukup menarik buat saya Mari kita belajar bersama-sama Anda sudah siap Dua raja-raja 3 Ayat 8 sampai 19 Yang siap katakan yes Lagi ia bertanya Melalui jalan manakah Kita akan maju Jawabnya melalui padang gurun Edom Gitu ya Maka berjalan Raja Israel Dan Raja Yehuda Dan Raja Edom Ada tiga raja ya ini ya Ada Raja Israel Yehuda dan Edom Mereka bersatu Untuk kalahkan Moab Gitu ya Lujur sekali Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya Maka tidak Maka tidak terdapat air Untuk tentara dan Untuk hewan yang mengikuti mereka Lalu berkatlah Raja Israel Wahai Tuhan Yang memanggil ketiga raja ini Untuk menyerahkan mereka Kedalam tangan Moab Tetapi bertanyalah Yosafat Tidak adakah disini Seorang Nabi Tuhan Supaya dengan perantaranya Kita meminta petunjuk Tuhan Lalu salah seorang pegawai Raja Israel Menjawab katanya Disini ada Elisa bin Safat Yang dahulu melayani Elia Berkatalah Yosafat Memang padanya ada Ada apa? Firman Tuhan Sesudah itu Pergilah Raja Israel Dan Yosafat Dan Raja Edom Pada Elisa Tetapi berkatalah Elisa Kepada Raja Israel Apakah urusanku Dengan engkau Pergilah kepada Para Nabi Ayamu Dan kepada Nabi Kepadan Kepada para Nabi Ibumu Jawab Raja Israel Jangan begitu Kadangkau Kadangkau Ketakutan Ketakutan di sana Padahal gagah Tapi orang ini Kalau ada sesuatu Dia langsung ingatnya Kepada Tuhan Lucu sekali Coba kita lanjutkan lagi Ayat yang ke-14 Berkatalah Elisa Demi Tuhan Semesta alam Yang hidup Yang dihadapannya Aku menjadi pelayan Jika tidak Karena siapa Yosafat Raja Yehuda Maka sesungguhnya Aku ini tidak akan memandang Dan melihat kepadamu Maka sekarang Jemputlah bagiku Seorang pemetik kecapi Pada waktu Pemetik kecapi Itu bermain kecapi Maka kekuasaan Tuhan Meliputi dia Kemudian berkatalah Iya beginilah Firman Tuhan Biarlah di lembah ini Dibuat parit-parit Sebab beginilah Firman Tuhan Kamu tidak akan mendapat Angin Dan hujan Namun lembah ini Akan penuh dengan air Sehingga kamu Serta ternak sembelihan Dan hewan pengangkut Dapat minum Dan itu pun adalah Perkara ringan Di mata Tuhan Juga Orang muap Akan diserahkan Kedalam tanganmu Maka kamu akan Memustahkan Segala kota yang berkubu Dan Segala kota pilihan Kamu akan menumbangkan Segala pohon yang baik Dan kamu akan Menutup segala mata air Dan kamu akan Merusakkan Segala ladang yang baik Dengan batu-batu Kesokan harinya Ketika orang Mempersembahkan korban Datanglah dengan Tiba-tiba Air dari edong Dan penuhlah Negeri itu Dengan Akhir Coba kita perhatikan Disini Bapak ibu saudara Kita tahu Kisah ini Dan kisah ini Menurut saya Lucu sekali Tahukah Tiga raja itu Bersatu Untuk melawan Bangsa muap Yang tadinya Menyerahkan upeti Kepada bangsa Israel Pada waktu itu Tapi waktu Memberontak Kok langsung ya Si Yoram ini Takut ya Kenapa kok Yoram takut Karena dia Kehilangan Tuhan Kita belajar Sama-sama Orang yang Kehilangan Tuhan Dia ini Akan terombang Ambingkan Kena masalah dikit Rasanya masalahnya Besar sekali Kesandung dikit Rasanya Aduh patah tulang nih Ini patah tulang nih Baru kena Kesenggol dikit Langsung protesnya Sama Tuhan Aduh ini patah tulang nih Tolong Tolong Kenapa sih Kok bisa ya Karena dia Kehilangan Rasa aman Di dalam dirinya Yang paling penting Kadangkala Kita lupa Hal-hal tertentu Karena kita melupakan Tuhan Bapak Ibu Saudara Kita penuh Dengan pertolongan Lucu sekali Menta kongsi Sana sini Bantu ini Lebih pede lagi Bareng-bareng Bersama-sama Yuk kita doa Bersama-sama Supaya kita bisa menang Melawan ini Semuanya Tapi tetap loh Udah ada Bertiga Lawan satu Bani Tetap masih Kecut Sisi Yoram Tetap gak berubah Itu loh Kenapa ya Karena yang pertama Yang harus kita Menangkan adalah Mentalitas kita Mentalitas kita Yang harus kita Dahulukan dulu Mau diomongin Model apapun Kalau memang Orang mentalitasnya Pecundang Ya pecundang Orang Wo dulu Ya sudah Wo Gak mungkin Dia mau maju dulu Many reason Banyak alasan Pasti alih BAB Akan keluar Dari hidupnya Gak mau Coba dulu Diarahkan ini Diarahkan itu Diarahkan ini Loh tapi kan ini Tapi kan itu AI semuanya Sebutin satu-satu Rasanya Aduh Padahal Dikasih petunjuk Loh Padahal sudah Begini Loh Sudah begitu Loh Tapi punya Banyak alasan Ini dan itu Mereka Rasanya Orang ini Seperti Yoram Ini seperti Aduh gak mungkin Bisa lah Mentalitasnya Harus Dirubah dulu Gimana cara Merubah mentalitas Adalah Yang pertama Ini kita lihat Gimana cara Kita merubahnya Adalah Begini Selalu Berbicara Yang positif Atau Kemungkinan Di atas Kemustahilan Jangan dulu Kita menyerah Dengan keadaan Kalau ada keadaan Itu jangan langsung Ngomong yang jeleknya dulu Ngomong yang baik dulu Kayak Kayak Mesti kok Gini Gila ya Tuh tuh Lihat Mesti akan begini Nanti begini Nanti begitu Lihat aja Nanti begini Stop Talking about nonsense Jangan Perkatakan Sesuatu yang gak Aduh Rasanya remeh Temeh Jangan Perkatakan Sesuatu yang Lebih daripada itu Yoram Udah bergabung Bersama-sama Selalu Ngomong Apali Tuhan Yang akan Menyerahkan Kami Kepada Tangan Orang Moab Tuhan Menyerahkan Kami Kepada Tangan Orang Moab Tuhan Yang akan Menyerahkan Kami Kepada Tangan Orang Moab Selalu Begitu Mau Bersama-sama pun Si Yoram Lagi Bersembunyi Di sana Di dalam Domba Di dalam Kawanan Dia sedang Ngumpet Di sana Jangan Sampai Aku Ketahuan Karena Aku ini Tidak Menjauhkan Hari ini Bukit-bukit Persembahan Ngumpet Aja Di sana Aku Mau Rasa Aman Dia Di sini Ada Yosafat Ada Edom Udah Tak Ngumpet Di sini Aja Engkau Mau Ngumpet Dimanapun Kalau mentalitas Kita Tidak Berubah Sama Aja Makanya Kita Di sini Ngomong Tentang CG Pemuritan Di sana Kita Diomongin Ayo Jangan Nyerah Ayo Jangan Negatif Coba Ngomong Perkara Yang Positif Perkatakan Firman Kalau Ngadapin Sesuatu Difitnah Orang Gini Sudahlah Jangan Ngomongnya Negatif Dulu Sudah Gak Apa Mungkin Orang Itu Lagi Jengkel Sama Kita Yang Kita Gak Tahu Lagi Ngapain Mungkin Nyinggung Orang Itu Kita Gak Tahu Sudahlah Gak Usah Pusing Pusing Kita Sudah Tutup Telinga Saja Yang Penting Kita Baik Sama Kanan Kiri Sudah Biarin Itu Urusan Dia Dengan Tuhan Saya Punya Prinsip Begitu Bapak Ibu Saudara Orang Luka Ya Sudah Biarin Biarkan Ada Prosesnya Sendiri Kita Mau Tolong Pala Kita Yang Kena Kita Yang Kena Telutuhnya Kena Getahnya Karena Karena Kita Gak Tahu Kalau Dia Merah Sama Kita Waktu Mau Dibantu Pala Dorong Dorong Udahlah Bisa Aku Ngapain Kamu Sok Sok Baik Sama Aku Padahal Kamu Ini Begini Pernah Ngalami Gitu Gak Itu Biar Urusannya Sudah Biarin Kasih Waktu Silahkan Saya Punya Prinsip Begitu Tapi Hati Saya Gak Akan Berubah Saya Tahu Ketika Tuhan Ngomong Sesuatu Sama Saya Saya Akan Langsung Sampaikan Jadilah Seperti Yosafat Bukan Yoram Di dalam Kehidupan Kita Kita Akan Banyak Ngalami Banyak Perkara Rubah Mentalitasnya Engkau Harus Berubah Jangan Coba Ngumpet Dalam Kawanan Aku Mau Ngumpet Dalam Kawanan Udah Disini Aja Aku Ngumpet Dalam Kawanan Jangan Setiap Kita Punya Tanggungjawab Masing-masing Di hadapan Tuhan Siapapun Anda Jangan Ngumpet Disana Kumpul Rame-rame Kalau ada Ini Tenang Lucu Sekali Kita Pernah Mendoakan Satu Tempat Tempatnya Agak Sedikit Spooky Gitu Gitu Terus Ada Orang Mau Doakan Gitu Terus Dia Ngerasa Sesuatu Tempat Itu Yang Di Tempat Situ Di Ujung Situ Memang Agak Serem Serem Dikit Ketika Saya Jalan Di Belakangnya Dia Langsung Gini Se Silahkan Ko Aku Bila Kenapa Kamu Udah Maju Dia Bisa Jalan Sudah Gini Tinggal Masuk Satu Langkah Masuk Ke ruangan Itu Dia Bisa Set Lihat Terus Tidak Didoain Tim FLC Perlu Briefing Sama Saya Parian Sama Sama Gak Berani Saya Masuk Kesana Saya Doakan Memang Tempatnya Begitu Masuk Langsung Sesek Gitu Dalam Nama Yesus Pergi Dalam Nama Yesus Aku Punya Otoritas Setempat Ini Karena Tuhan Yang Utus Aku Kesini Pergi Dalam Nama Yesus Jangan Ngumpet Anda Mau Bersembunyi Di balik Pelayanan Anda Mau Bersembunyi Di balik Apapun Kebaikan Anda Yang Yang Paling Kenal Diri Sendiri First Think First How About Your Mentality Kalau ada Orang Luka Jangan sampai Kita Jadi Luka Saya Lagi Ngomong Ini Bukan Untuk Satu Dua Orang Enggak Ini Prinsip Irman Tuhan Jangan Jangan Luka Rubah Dulu Mentalitasnya Jangan Negatif Dulu Selalu Lihat Positifnya Yosafat Selalu Berbicara Pasti Ada Sesuatu Disini Bersyukurlah Kalau kita Punya Orang-orang Seperti Yosafat Yang Selalu Mengingatkan Pasti Ada Firman Tuhan Disini Cari Habat Tuhan Ini Cari Itu Supaya Kita Dapat Tuntunan Kita Harus Ngapain Tapi Kita Merubah Dulu Hari Ini Sikap Kita Jangan Selalu Negatif Dulu Sama Masalah Be Positif Katakan Amen Yoram Begitu Karena Papa Mamanya Begitu Ini Pelajaran Ganda Yang Kita Perlu Dapatkan Kalau Papa Mamanya Begitu Anaknya Begitu So Kita Sebagai Parent Orang Tua Kita Harus Belajar Hari Ini Hati Hati Dengan Apa Yang Kita Bangun Dalam Kehidupan Kita Karena Itu Akan Menular Kebawah Engkau Gak Rasa Tapi Anakmu Yang Kerasa Anak Kita Yang Kerasa Kita Ngomong Yang 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 Itu Akan Terus Tertanam Tapi Kalau Kita Ngomong Cita Tentang Tuhan Kita Ngobrol Tentang Ini Abah Cafirman Itu Yang Akan Kelihatan Sama Anak Kita Ada Amen Kalau Ada Orang Ngomong Kita Gak Tahu Kita Nabur Apa Hari So Taburlah Dengan Benar Karena Engkau Akan Tuhai Sesuatu Yang Gak Enak Di Depan Kalau Engkau Salah Nabur Capek Nanti Jadinya Si Yoram Ini Begitu Begitu Aja Beda Sama Yosafat Tapi Untuk Kita Menang Di Atas Keadaan Untuk Kita Bisa Menuai Dengan Sorak Sorai Rubah Dulu Mentalitasnya Caranya Adalah Perkatakan Firman Perkatakan Yang Baik Jangan Selalu Yang Negatif Katakan Amin Yang Kedua Adalah Kalau Kita Mau Belajar Bagaimana Cara Kita Merubah Mentalitas Kita Adalah Begini Miliki Hati Yang Selalu Siap Dengar Kebenaran Firman Tuhan Kalau ada Firman Langsung Setting Hati Ngomong Tuhan Ngomong Sama Saya Ngomong Sama Saya Kalau ada Firman Langsung Setting Hati Sikap Untuk Menerima Firman Yosafat Itu Tahu Sekali Dia Itu Punya Sikap Untuk Sikap Yang Benar Untuk Menerima Firman Dia Nggak Tolak Firman Khas Apa Sih Nggak Dia Siap Dengar Firman Pasti Tuhan Mau Ngomong Aku Entah Itu Dia Itu Mau Negur Aku Entah Dia Mau Bangun Aku Entah Dia Mau Nuntun Aku Firman Itu Akan Negur Nuntun Atau Membangun Aku Speak To Yosafat Ngomong Aku Perlu Itu Setting Firman Setting Untuk Kita Punya Hati Yang Siap Selalu Dengar Firman Waktu Dengar Firman Tuhan Ngomong Tuhan Sama Aku Hari Ini Apakah Tuhan Jangan Diam Aja Tuhan Jangan Diam Ngomong Sama Aku Tuntun Saya Percaya Barang Siapa Haus Ia Akan Dipuaskan Siapa Mencari Dia Akan Dapat Siapa Ketuk Dia Akan Mendapatkan Juga Dia Akan Menemukannya Mencari Menemukan Ketuk Dapat Pintu Dibukakan Tapi Kita Tahu Hari Ini Sikap Untuk Menerima Firman Ternyata Penting Ya Karena Dari Situlah Orang Itu Waktu Dengar Firman Kita Siap Disanalah Yang Paling Penting Disini Adalah Disanalah Ada Favor Tuhan Ada Favor Tuhan Ada Perkenanan Tuhan Disitu Kita Manusia Begini Loh Bapak Ibu Sudara Coba Kalau Kita Lagi Ngomong Sama Orang Terus Kita Punya Sikap Orang Lagi Ngomong Kita Main Handphone Ada Orang Lagi Ngomong Kita Main Instagram Ada Orang Lagi Ngomong Kita Begini Kita Ada Orang Ngomong Sometimes Loh Bahasa Tubuh Kita Muncul Sendiri Tanpa Kita Sadari Tanpa Kita Sadari Muncul Sendiri Karena Itu Respon Hati Kita Karena Apa Yang Keluar Itu Basal Dari Dalam Kita Nggak Tahu Tapi Kita Kalau Ketemu Orang Begitu Rasanya Oh Ya Sudah Ngapain Ngomong Ngapain Ngomong Banyak Banyak No need For what Buat apa Tak Tidengar Wasting Time Ingat Perumpamaan Tentang Tanah Bukan Pinggir Jalan Tanah Berbatu Semak Duri Dan Tanah Yang Subur Tetap Firman Disampaikan Tetap Diomongin Tapi Sikap Kita Ini Yang Paling Menentukan Benih Itu Akan Jadi Apa Ternyata Sikap Menerima Itu Juga Penting Di Dalam Kehidupan Kita Waktu Kita Ini Tidak Bisa Setting Hati Untuk Menerima Sesuatu Yang Buruk Bahkan Yang Baik Yang Baik Atau Bahkan Yang Buruk Kebalian Kita Akan Selalu Salah Mentalitas Kita Nggak Akan Pernah Bisa Berubah Karena Apa Mau Dikasih Tahu Dituntun Aja Sudah Langsung Buat Apa Itu Mentalitas Atau Ya 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 Tapi Banyak Batu-batu Di sana Belum Dibuangin Atau Yes Lakukan Semangat Tapi Ngadepi Kendala Kita Langsung Pusing Pala Barbie Kita Aduh Salah Keliatan Ini Aduh Salah Ini Ya Orang Begitu Aduh Salah Ini Salah Kita Salah Langsung Panic Attack Menyerang Kita Langsung Mikiran ABCD Aduh Salah Ini Salah Ini Langsung Kekuatiran Di sana Sini Muncul ABCD Finally Nggak Jadi Nanti 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 Ditunda Kanan Kiri Final Nggak Ada Apa Tapi Beda Dengan Orang Yang Menerima Firman Dan Siap Ketika Benih Itu Jatuh Di sana Ada Waktu Untuk Berakar Sama-sama Berakar Tapi Karena Subur Cepat Banget Rasanya Kenapa Yang Satu Denger Firman Bisa Diberkati Sekali Yang Satu Denger Firman Biasa Nyantai Banget Yang Satu Denger Firman Malah Tidur Bisa Bisa Jadi Tapi Itu yang Menentukan Mentalitas Kita Bapak Ibu Kenapa Kita Nggak Ngalami Perubahan Apa Setelah Sekian Lama Ikut Tuhan Setelah Sekian Lama Pelayanan Bahkan Kenapa Kenapa Kita Nggak Ngalami Tuhan Yang Begini Loh Karena Kita Harus Rubah Mentalitas Kita Caranya Gimana Setting Gimana Cara Kita Menerima Firman Bayangkan Bapak Ibu Firman Itu Yang Menjadikan Segala Sesuatu Firman Oleh Firman Bumi Ini Dijadikan Oleh Firman Segala Sesuatu Itu Jadi Semuanya Semua Jadi Manusia Handmade Becana Tanah Lihat Semuanya Tapi Tuhan Ngomong Sama Firman Firman Maka Berfirman Firman Itu Powerful Kalau Kita Tolak Firman Kita Tolak Kuasa Kalau Kita Tolak Firman Kita Tolak Kuasa Kenapa Hidup Kita Powerless Karena Kita Gak Pernah Terima Kuasa Tapi Kalau Kita Punya Setting Hati Waktu Firman Disampaikan Yes Amen We Have Authority Amen Yusafat Itu Selalu Ngomong Ini Dia Ngomong Cari Ada Firman Tuhan Disitu Ada Firman Kenapa Selalu Firman Karena Firman Itu Ngomong Tentang Power Kuasa Tapi Firman Kalau Sudah Ditolak Ya Sudah Gak Ada Kuasanya Udah Gak Hidup Di Dalam Diri Kita Mentah Apalagi Kalau Ada Dosa Dengar Firman Udah Tahu Dosanya Apa Dengar Firman Kita Ngomong Yang Ini Aku Gak Dengar Tengar Tengku Yang Ini Jangan Sampai Aku Ketauan Yang Ini Aku Gak Mau Aku Lagi Seneng Hari Ini Aku Lagi Mau Seneng Aku Lagi Mau Menikmati Daging Aku Gak Mau Dengar Firman Yang Ini Apalagi Kalau Sudah Begitu Mau Lihat Pujisa Dalam Hidup Mau Lihat Berkat Dalam Hidup Mana Bisa Mentalitas Kita Jadinya Apa Jadi Pecundang Dan Luser Trust me Bumi Bisa Berlalu Segala Suatu Bisa Berlalu Firman Gak Bisa Firman Gak Bisa Berlalu Segala Sesuatu Bisa Berlalu Tapi Firman Gak Isah Artinya Apa Kalau Kita Mau Andalah Kekuatan Sendiri Kita Akan Cape Dan Loyol Tapi Berbahagialah Orang Menantikan Tuhan Dia Akan Mendapat Kekuatan Baru Dia Akan Terbang Seperti Burung Ajawali Mengatasi Badai Kenapa Dia Tahu Kekuatan Dia Adalah Firman Tuhan Firman Adalah Pelita Bagi Kaki Kudah Terang Bagi Jalan Tuntun Aku Tuhan Aku Tahu Jalan Ini Hari Ini Aku Gak Ngerti Tapi Waktu Aku Jalan Ada Terang Disana Mungkin Aku Gak Tahu Dimana Ujungnya Aku Pengennya Kesana Tuhan Tapi Ketika Aku Gak Lihat Jalan Kesana Aku Gak Tahu Tapi Tuntun Aku Udah Benar Ini Tiga Raja Kita Mau Gimana Hari Ini Maju Aja Kedepan Majulah Kedepan Tapi Sering Kali Bapak Ibu Saudara Langkahnya Sudah Betul Ketika Tujuh Hari Bayangan Tujuh Hari Gak Dapat Minum Tiga Raja Ini Bahkan Beserta Semuanya Tiga Raja Ini Dia Gak Dapat Minum Aduh Mana Minumnya Udah Mulai Pusing Gak Goldnya Sudah Lupa Goldnya Sudah Lupa Mau Kalahkan Moab Tapi Karena Gak Dapat Air Akhirnya Ya Sebutuh Apa Kita Cari Ini Dululah Moab Urusan Nanti Kalau Tanpa Ini Moab Kita Gak Bisa Kalahkan Tanpa Air Ini Moab Gak Bisa Kita Kalahkan So Kita Harus Tahu Kita Perlu Air Padahal Awalnya Tadi Cari Elisa Untuk Ngomong Kasih Aku Petuju Supaya Aku Bisa Kalahkan Moab Betul Tapi Waktu Dalam Perjalanan Kalau Kita Gak Punya Sikap Untuk Menerima Firman Kita Langsung Salah Fokus Tuhan 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 Tidak Tidak Pernah Lupa Tujuan Kita Dia Gak Pernah Lupa Goalnya Rencananya Dalam Kehidupan Kita Tapi Seringkali Mata Kita Tertujuhnya Sawah Bukan Muapnya Tetapi Airnya Dimana Tujuh Hari Kita Gak Minum Ini Tiga Hari Udah Lemes Lemes Ini Tujuh Hari Bayangin Tujuh Hari Saya Lihat Kadang Kala Orang Menyusahkan Diri Kok Bisa Begini Tapi Saya Tahu Kalau Tuhan Izinkan Itu Terjadi Kisah Ini Menarik Sekali Bapak Saudara Untuk Direnungkan Banyak Rema Yang Akan Muncul Kalau Kita Buka Hati Banyak Rema Seringkali Kalau Kita Sudah Salah Hati Gak Siap Untuk Terima Firman Gak Terima Yang Ini Ini Aja Fokusnya Kita Sudah Larinya Sudah Ngalur Dulu Apa Lagi Dan Kaget Kaget Nanti Firmannya Konyol Banget Coba Kita Lihat Sebentar Ayat Ayat 17 Sebab Beginilah firman Tuhan Kamu Tidak Akan Dapat Angin Dan Hujan Namun Lembah Ini Akan Penuh Dengan Air Sehingga Kamu Serta Ternak Sembilian Dan Hewan Pengangkut Dapat Minum Lagimana Caranya Tidak Ada Angin Tidak Hujan Dapat Minum Semua Tergantung Respon Hati Kita Sudah Lupa Bahwa Kuasa Itu Ada Di Tangan Tuhan Kita Sudah Lupa Bahwa Tuhan Sanggup Menjadikan Segala Sesuatu Dalam Kehidupan Kita Yang Mustahil Jadi Tidak Mustahil Yang Tidak Mungkin Jadi Mungkin Kita Perlu Lihat Itu Karena Ada Yesus Dia Buka Jalan Kita Percayalah Saya Tidak Tau Saya Berbicara Dengan Siapa Hari Ini Tapi Saya Tau Ada Orang Yang Yang Paling Pertama Jangan Ngomong Yang Negatif Dulu Untuk Kita Perbaiki Mental Kita Yang Kedua Bisa Berubah Bisa Yang Kedua Adalah Sikap Untuk Menerima Firman Haus Lakan Firman Supaya Tuhan Tuntun Kita Kalau Kita Terima Ini Kamu Tidak Akan Mendapat Angin Dan Hujan Terus Dari Mana Gak Mikir Di Lembah Kayak Gini Tujuh Hari Gak Dapat Nganu Jalan Satu Satunya Adalah Air Turun Dari Atas Gak Bisa Enggak Palah Jadi guru Sama Tuhan Karena sikap hati yang gak mau terima dulu sebetulnya Change your mentality Rubahlah hari ini sikapnya Rubah hari ini sikapnya Supaya kita ini bisa Dapat Favornya Tuhan Orang loh tadi Kalau ngomong sama orang Lain kali sudah lah Tapi kalau orang ngomong Gitu ya Ini ya Wah seneng banget Tuhan tuh ya begitu Sebetulnya Kisah Maria Marta Maria sibuk Marta sibuk sekali melayani Maria duduk Bukan Pelayanan yang dicari Tapi adalah Waktu-waktu pribadi dengan Tuhan Yang Tuhan ngomong apa Yang ini Bagian ini Gak bisa diambil Siapapun Daripadanya Kalau anda dikembalakan di gereja ini Ayo Gereja ini berkomitmen Untuk kita mengalami sesuatu terobosan bersama dengan Tuhan Untuk kita menjadi murid Tuhan Gereja ini berkomitmen untuk menjadikan setiap kita murid Tuhan Bukan hanya jemaat biasa Sehingga kita gak gampang diombang-ambingkan Ada amin Yang ketiga Bagaimana kita merubah mentalitas kita adalah Lakukanlah segala sesuatu Dengan sekuat tenaga Firman Tuhan ngomong demikian Ayat 16 Kemudian berkatalah iya Beginilah firman Tuhan Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit Dibuat parit-parit Ini orang ngomong gak jelas kali Gak tau kondisi kali Padahal reportnya sudah jelas 7 hari gak bisa minum Aku cari air bukan suruh buat parit Aku ini cari air bukan suruh buat parit Yang mending kalau parit Ya mending kalau parit Ini parit-parit Ini parit-parit Jadi gak cuma satu parit Tapi Banyak parit Karena apa Lembah ini akan penuh dengan air Siapin persediaan 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 dulu Ditata dulu Lumbung ini buat apa Yang parit ini buat ini Yang ini buat suku Yang ini Yang ini buat ini Yang ini buat ini Siapin dulu Akhirnya belum Akhirnya belum dateng Gak tau dari mana Gak ada angin Gak ada hujan Bahkan dikatakan Kamu gak usah nantikan Dan firman Tuhan itu sebetulnya Kalau sikap hati kita sudah benar Kita denger itu Sudah langsung tuntunannya itu jelas Jadi kamu gak perlu berharap Kau ada angin Kamu gak perlu berharap Sama angin Yang bawa awan Terus hujan Dan kamu gak usah berharap Sama hujan Udah jelas Kamu berharap Sama siapa Sama aku Yang akan mendatangkan Akhir itu Bisa dari mana Kanan kiri Depan belakang Atau mungkin Waktu digali gitu Muncul mata airnya Bisa Dan air itu muncul Dari mana Dari mana Dari Edom Air itu munculnya dari Edom Dari sekitaran Itu akan muncul nanti airnya Ada jalannya Asal kitab Melakukan dengan sekuat tenaga Kita gak Udah lah Mau bangun mentalitas kita Lakukan aja Mulai dari perkataan dulu Dari perkataan kita mulai Kita ngomong apa Mikirnya Sudah dirubah Udah merubah Udah gitu Respon hati yang menerima Gak usah Gak usah berontak terus Semakin berontak Semakin capek Sakit Udah begitu Caranya Bangun mentalitas gimana Usahakan Dia sekuat tenaga Tapi belum lihat Hasil Gak apa-apa Baru jadi satu parit Gak apa-apa Yang penting Kamu tak Lakukan saja Terus bangun Terus Bangun terus Tunggu aja Ini pertolongan dari Tuhan Yang penting Tak sediakan paritnya Tuhan ngomong apa Aku gak peduli ABCD Aku akan kerjakan terus Someday Dan somehow Tiba-tiba Tuhan kasih pertolongannya Di sana Dan kita berkata Wow Kita bisa ngomong How great Is our God Sing with me How great Is our God And always sing How great How great Is our God Kita langsung bisa ngomong gitu Tuhan kita luar biasa Karena kita ngalamin itu Karena kita ngalamin itu Gali parit Melakukan dengan sekuat tenaga Itu bukan Bukan cuma Hanya melakukan saja Sebetulnya Dengan kita melakukan itu Itu adalah Langkah Iman Itu adalah Langkah Iman Itu adalah Langkah Iman Yang apa Yang kita Sedang kerjakan Itu adalah Langkah Iman Waktu kita Membuat Parit Parit Itu Kalau engkau Berkata ya Tuhan Aku jalan Itulah Langkah Iman Gali Untuk Buat Parit Iman Bukan Hanya Dimiliki Iman Bukan Hanya Ya aku punya Iman Tapi gak pernah Melangkah Dalam Iman Iman Gak Cuma Hanya Kita Aku Percaya Yesus Itu Doang Saya Diberkati Sekali Ada Satu Short Video Saya gak Tau Hebat Tuhan Siapa Saya gak Kenal Orang Luar Dia Ngomong Gini Go to the Mexican Restaurant It Don't Make You Mexican Go to The Chinese Restaurant It Don't Make You Chinese Go to The Church Doesn't Make You Christian Pergi Ke Restoran Mexico Gak Akan Jadi Kamu Jadi Orang Mexico Iha Langsung Ngomong Gitu Iha Enggak Pergi Ke Restoran Cina Gak Jadikan Kita Orang Cina Nih Homa Yang Kita Bisa Ngomong Bopu Chiang Koi Pergi Ke Gereja Juga Bisa Menjadikan Kita Orang Kristen Oh Karena Kristen Pergi Ke Gereja Kata Siapa Harus Dimulai Dari Apa Langkah Iman Langkah Imannya Dimana Stop Dosa Ikut Tuhan Namanya Ikut Tuhan Itu Berukan Berhenti Di Tempat Iman Itu Perlu Dihidupi Makanya Perlu Dilangkah Berjalanan Dengan Iman Bukan Stop Di Tempat Segini Aja Sebagai Orang Kristen Yang penting Ke Gereja Dengar Firman It Doesn't Make You Christian Waktu Saya Dengar Gitu Wow Is Siap Menajamkan Saya Melayani Tuhan Juga Belum Tentu Kita Ini Hamba Tuhan Kita Bisa Ngomong Haleluya Haleluya Tapi Perkataan Disana Gak Menjiminkan Hamba Tuhan Kita Bisa Ngomong Disini Haleluya Haleluya Posting Yang kita Tentang Keluhan Negatif Thinking Dan Semuanya Metu Semua Disana Metu Semua Luar Semua Do you Servant Of the Most High God Oh My Goodness So Kerjakan Parit Ayolah Berjalan Dengan Iman Jangan Cuma Stay Di Tempat Lihat Kanan Kiri Ada Amin Gimana Langkah Iman Gak Hanya Berdoa Untuk Terobosan Mulailah Bergerak Apa Yang Tuhan Perintahkan Kalau gak Dengar Gimana Pak Sudah Gak Apa-apa Kerjakan Nanti Ada Tunturan Tunturan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Nanti Udah Diskusikan Dengan Pasangan Kita Ya Apa Nanti Kalau Begini Ya Apa Nanti Begini Oke Nanti Kita Bisa Dan Jangan Pernah Lupakan Waktu Kita Melangkah Dengan Iman Kita Harus Ondasinya Adalah Iman Nanti Kalau Tuhan Daini Gimana Ayat 18 Itu Perkara Apa Mudah Itu Perkara Mudah Bagi Tuhan Itu Perkara Mudah Bagi Tuhan Ingat Waktu kita Berjalan Melangkah Dalam Iman Aku Tahu Tuhan Ku Mampu Gampang Bagi Tuhan Memberkatiki Aku Gampang Bagi Tuhan Untuk Berikan Aku Pertolongan Gampang Tuhan Berikan Aku Kesembuhan Gampang Tapi Langkah Dengan Iman Aku Tahu Aku Terima Mujizat Tapi Aku Diam Saja Disini Kalau Tuhan Nyata Tuhan Bantu Aku Sekarang Itu Namanya Mencobai Tuhan Dia Allah yang Penuh Kasih Tapi Di satu Sisi Dia adalah Allah yang Adil Ada Amin Dan Waktu kita Melangkah Dengan Tuhan Yang Paling Asik Adalah Begini Yang Paling Asik Adalah Ini Pengalaman Dengan Tuhan Paling Asik Gak Bisa Dikontak Ganti Kanan Kiri Paling Asik Sekalipun Tuhan Banyak Panah Di belakangku Ini Apil Terus Jalan Sama Tuhan Selalu Manise Tapi Berat Manise Waktu Jalan Lewat Itu Kita Lihat Di belakang Aku Bisa Lewati Masa Itu Tuhan Pengalaman Dengan Tuhan Gak Pernah Bisa Diganti Nikmatilah Dengan Itu Semuanya Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Ini Nikmati Dan Berkata Tuhan Itu Baik Sekarang Aku Belum Bisa Lihat Kebaikan Itu Hari Ini Tapi Aku Perciah Tuhan Itu Baik Aku Tidak Pernah Biarkan Aku Sekarang Aku Alami Begini Tuhan 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 Udah Siapin Ibaratnya Warisan Buat Kita Kita Disuruh Bangkrut Terus Belajar Bangkrut 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 Bangkit lagi Sekarang Ada orang Tuhan Begitu Ketika Tuhan Ngomong Kita Ini adalah Ahli Waris Kita Tau Kita Bangkit Bersama Sama Dengan Tuhan Tuhan Akan Izinkan Kita Jatuh Tergeletak Keputusan Kita Sendiri Yang Menggeletakkan Diri Sebetulnya Gak Pernah Tuhan Membiarkan Kita Jatuh Tergeletak Firman Itu Pasti Nyentak Kita Nyambuh Kita Seolah Supaya Kita Gak Jatuh Tergeletak Aku Habis Koma Apa Yang Nafas Dulu Mulai Dari Awal Nafas Dulu Sekarang Minum Atur Nafas Pelan Pelan Jalan Naki Sama Pengalaman Dengan Tuhan Tidak Pernah Digantikan I have Story Dan Tuhan Juga Mau Pengen Punya Story Dengan Kita Masing Amin Rubah Mentalitas Kita Mengerjakan Sekuat Tenaga Bukan Karena Tanggung Jawab Tapi Karena Itu Adalah Perbuatan Iman Kita Saya Berdoa Sungguh Hari Tuhan Please Change Us Change Our Mentality Rubah Mentalitas Kami Tuhan Kan Kami Dari Dunia Kami Punya Latar Belakang Yang Beda Beda Tapi Kamu Berubah Tuhan Ikut Tuhan Sehingga Waktu Berjalan Semakin Kuat Sampai Kita Semua Berjumpa Dengan Tuhan Sampai Kami Semua Berjumpa Dengan Tuhan Kami Siap Ada Amin Berikan Tuhan Buat Allah Kita Kami Tuhan 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 Terima kasih.